Anak Raja Wali, Jilid 42. Sekarang menghadapi Swatocu yang memang lihai bukan main, dia mana mau mengalah begitu saja, karenanya, begitu mengetahui Swatocu mengelakan tikamannya itu dengan berkelebat ke belakangnya, dia menyadari bisa saja Swatocu melakukan serangan di saat itu. Buat mencegahnya, ia telah membalikan pedangnya, tanpa memutar tubuhnya, hanya menekuk sepasang kakinya. Dia menabaskan pedangnya ke belakang dengan cepat sekali, sehingga pedangnya itu menyambar menimbulkan sambaran angin yang berkesiuran dilingin serta kuat sekali. Swatocu pun agak terkejut melihat kegesiptan dan hebatnya ilmu pedang Xiaokue sehingga terpaksa ia harus melindungi tangannya, yang ditarik pulang dengan cepat. Kalau tidak tentu akan tertabas kutung oleh sambaran pedang lawannya. Xiaokue telah mempergunakan ilmu pedang sin kiam huat atau ilmu pedang sakti, di mana setiap jurusnya memiliki perubahan-perubahan yang banyak sekali. Dan juga memiliki perhitungan yang tepat buat menghadapi lawan yang tangguh. Maka setiap kali terancam, dia bisa merubah jurus serangannya dengan segera, dan dia bisa menghadapi Swatocu dengan baik. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan telah mencapai tingkat yang tinggi seperti Swatocu dan jarang sekali ada orang yang sanggup menandinginya pula, sekarang memperoleh lawan seperti Xiaokue, sedikitnya menarik hati Swatocu. Dia jadi tertarik buat main-main dengan Xiaokue puluhan jurus. Dan sekarang dia merubah sikapnya. Jika tadi dia hanya berdiam diri dan mengelak dari setiap serangan Xiaokue, justru setelah tangannya diselamatkan dari tebasan pedang lawannya, tubuhnya itu seperti juga bayangan belaka, bergerak sangat lincah sekali, sebentar berada di sebelah kiri atau kanan dari Xiaokue. Malah dia pun seperti telah mengelilingi Xiaokue. Semula Xiaokue agak bingung menghadapi kera penyerangan Swatocu yang baru ini, namun segera juga ia bisa mengatasi diri. Dia telah berusaha mengempos semangatnya, sepasang matanya di pentang lebar-lebar, dia telah mengawasi ke arah mana lawannya bergerak dan pedangnya menyambar dengan segera mengandung tenaga menikam yang sangat kuat. Terlebih lagi memang Swatocu tidak mencabut senjata, hanya bertangan kosong belaka, dia jadi semangat sekali mengempos kekuatannya menyerang semakin hebat, pikirnya di dalam hatinya, walaupun engkau memiliki kepandayan tinggi, tetapi dengan bertangan kosong seperti itu, jangan harap engkau bisa menghadapi ilmu pedangku. Dia telah mempergencar tikamannya, seperti juga hujan pedang belaka ke arah tubuh Swatocu. Swatocu sambil melompat ke sana kemari berkelebat-kelebat seperti bayangan, terdengar tertawa sambil katanya, sekarang engkau harus hati-hati karena aku akan segera mulai balas menyerang. Di mana tubuh Swatocu tiba-tiba sekali mandek, dia telah mengayunkan kedua tangannya. Gerakannya itu mantap sekali, di saat mata pedang Xiao Kuiye tengah menyambar ke arahnya, sehingga mata pedang itu seperti terbentur sesuatu yang kuat sekali, mencong dan beralih ke arah sasaran lainnya, membuat pedang itu juga tergetar sangat keras. Xiao Kuiye terkejut, dia menjejak kedua kakinya, tubuhnya melesat ke belakang, karena ia merasakan betapa pedihnya telapak tangannya, sampai pedangnya hampir terlepas dari cekalannya. Dengan tersenyum Swatocu bertanya, apakah main-main ini akan dilanjutkan, karena tampaknya engkau masih penasaran? Mari, mari, mari kita teruskan. Kemarilah, kita main-main lagi, aku akan menemani. Sambil berkata begitu Swatocu melambaikan tangannya. Jelas itulah sikap mengejak yang membuat Xiao Kuiye meluap darahnya. Hem, kau jangan sombong tua bangka, karena walaupun engkau memiliki nama yang sangat terkenal, belum tentu engkau bisa merubuhkan aku, Xiao Kuiye teriaknya sambil bersiap-siap hendak menerjang lagi. Oh, kiranya Xiao Kuiye yang terkenal dengan perkumpulan itu, langkau? Baik, baik, bagaimana dengan Sun Kau Chu? Apakah dia dalam keadaan baik-baik saja? Hem, rupanya engkau telah mendengar nama besar langkau teriak Xiao Kuiye yang terbangun semangatnya, karena ia mengetahui, tentunya Swatocu sedikitnya pernah mendengar nama besar kau cunya, Maka dari itu, dia telah tambah berani. Mari, mari kita teruskan main-main ini. Swatocu tertawa. Ya, memang aku pernah mendengar perihal langkau, yang mengganas dan sekarang ini semakin menggila dengan perbuatan kejam perkumpulan tersebut. Aku justru hendak mencari kau cu langkau, buat memberantasnya. Waktu itu Xiao Kuiye tidak mempedulikan ejekan Swatocu, melainkan pedangnya dengan sinarnya yang keperak-perakan telah menyambar dengan cepat sekali, seperti juga kilat, mendesir menimbulkan kesiuran angin yang dingin sekali, menyambar kepada ulu hati Swatocu. Di kala itu Swatocu sendiri masih berdiri di tempatnya tanpa bergerak, karena memang dia tengah mengawasi wanita berbaju merah ini, buat melihat berapa tinggi sesungguhnya kepandayan yang dimiliki Xiao Kuiye, karena memang Swatocu telah pernah mendengar akan diri Xiao Kuiye, salah seorang di antara sembilan kuye lainnya yang sangat hebat kepandayannya. Membuat Swatocu tidak mau sembarangan dalam turun tangan. Dia tidak mau menanam permusuhan dengan Xiao Kuiye. Dan juga memang Swatocu belum mengetahui apakah saudara-saudara Xiao Kuiye yang lainnya berada di sekitar tempat itu, dan ia harus memelihara tenaga. Memang kepandayannya lihai dan terlatih mahir sekali, dengan Sin Keng yang telah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Tetapi menghadapi Xiao Kuiye terdapat kesulitan apa-apa, jika memang semua saudara Xiao Kuiye muncul dan mengeroyuknya itulah lain urusan. Waktu itu pedang Xiao Kuiye menyambar dengan hebat sekali, tenaga Sin Keng yang disalurkan pada ujung pedangnya menimbulkan angin yang tajam sekali. Di samping itu ujung pedang tergetar, seperti juga pedang tersebut telah berubah menjadi puluhan batang dan sasaran yang diincarnya jadi sulit sekali diterka. Itulah keistimewaan Sin Kiam Huat. Karenanya Swatocu mementang matanya mengawasi cermat sekali. Waktu serangan telah dekat, dia berkelit sambil mengibaskan lengan bajunya. Gerakan yang dilakukannya begitu cepat dan mengandung kekuatan Sin Keng yang hebat membuat Xiao Kuiye satu kali lagi harus melompat mundur, karena dia terdorong oleh suatu kekuatan yang dingin, menggigilkan tubuh. Bukan kepalang penasaran dan kaget Xiao Kuiye, karena dia tidak tahu ilmu apa yang dipergunakan Swatocu. Setiap kali dia mempergunakan tenaga dalamnya, akan mendatangkan rasa dingin yang begitu hebat di samping sangat kuat sekali. Dia seperti berada di sekeliling es yang bisa membekukan darah di sekujur tubuhnya. Sekali ini Xiao Kuiye ragu-ragu buat menerjangnya lagi, karena telah dua kali ia melihat, begitu Swatocu mengerahkan tenaga dalam dan menyerangnya, dia terdorong hebat dan juga diterjang oleh hawa dingin yang luar biasa hebatnya yang seperti bisa membekukan tubuhnya. Dia memperhitungkannya tidak mau Xiao Kuiye berlaku nekat. Setelah memandang sejenak lamanya kepada Swatocu dengan mata memancarkan kemarahan dan penasaran, Xiao Kuiye berkata dengan marah. Baiklah, rupanya kali ini aku tidak dapat menghukumu, tetapi Langkau tidak akan menghabisi urusan ini sampai di sini saja. Kami akan datang mencarimu suatu saat kelak engkau harus menerima hukuman dari Langkau. Waktu berkata begitu, Xiao Kuiye bermaksud hendak memutar tubuhnya, karena ia ingin meninggalkan tempat itu, guna mengajak anak buahnya berlalu, dia berpikir, tidak ada manfaatnya jika dia bertempur terus melayani Swatocu. Namun belum lagi dia menggeser kedudukan kakinya dan belum memutar tubuhnya, justru di waktu itu terdengar suara orang yang bernina babau. Tidurlah anakku sayang, tidurlah, ibu akan menemanimu, nanti ibu akan memetikan buah, menangkap burung buat engkau bermain. Sekarang engkau tidurlah manis, tidurlah yang nyenyak, karena besok engkau akan bermain lagi dengan riang, tidurlah anak sayang. Senandung itu disenandungkan seorang wanita, yang suaranya sangat bening sekali. Mendengar suara senandung itu, wajah Siao Kuiye tiba-tiba berubah menjadi cerah dan terang, karena dia menjadi girang sekali. Tok Kui Sinjie, setan racun dengan anak sakti, Hyuboklan berseru Siao Kuiye dengan suara yang nyaring, memperlihatkan kegirangan hatinya yang luap-luap. Suat Tocu sendiri mengerutkan sepasang alisnya. Dia menoleh ke arah datangnya suara senandung itu, demikian juga Kotai, Giyokoa dan yang lainnya, telah menoleh ke tempat dari mana datangnya suara senandung tersebut. Cuma bedanya, anak buah dari Siao Kuiye memperlihatkan kegirangan bukan main, seperti juga mereka telah kedatangan seorang yang sangat mereka andalkan. Dari arah sebelah kanan, dibalik dari batu-batu gunung yang bertonjolan dan diselimuti oleh tumpukan salju, tampak melangkah keluar seorang wanita. Usianya telah setengah baya, namun wajahnya masih cantik dan ia bersolek sangat jelita sekali. Di punggungnya tampak tersembuh gagang pedang yang berkilauan kekuning-kuningan, pakaiannya sangat reboh sekali. Rambutnya disanggul dua, dan yang luar biasa, di tangannya tampak dia menina bobokan sesuatu. Bukan seorang anak, melainkan sebatang pohon yang dipahat kasar dalam bentuk seperti seorang anak kecil. Menyaksikan sikap dan kelakuan wanita itu, yang melangkah keluar mendatangi ke tempat Siao Kuiye berada, rupanya wanita ini tidak beres pikirannya alias sinting. Karena batang kayu yang digendongnya itu digoyang-goyangkan, seperti juga dia tengah menina bobokan seorang anak kecil dengan penuh kasih sayang dan sangat memanjakannya. Begitu merdu suaranya, halus dan lembut sekali, penuh kasih sayang seorang ibu. Siapakah wanita aneh ini yang tampaknya asinting? Tentu para pembaca telah dapat menduganya siapa dia. Benar memang dia tidak lain dari Tokui Sinjie Hyuboklan, wanita sinting yang selalu membawa-bawa mayat anaknya. Sayang sekali mayat anaknya telah dibanting oleh Kotai, sehingga rusak, dan akhirnya dikubur. Dan sebagai gantinya, dia telah memahat kasar sepotong batang kayu, yang dinina bobokan digendong-gendong kemana saja dia pergi. Dia memperlakukan potongan kayu itu seperti juga menghadapi anaknya masih hidup. Mengerikan dan terkadang mendirikan bulu Roma bagi orang yang sempat menyaksikan tingkah laku Tokui Sinjie Hyuboklan tersebut. Suatocu sendiri yang melihat kelakuan wanita itu jadi mengerutkan kening dan sepasang alisnya dalam-dalam. Kotai yang melihat munculnya Tokui Sinjie jadi kaget tidak terkira. Wajahnya berubah hebat, karena dia teringat waktu kecil dulu dia pernah jatuh di dalam tangan wanita ini dan dipaksa menjadi penina babo mayat anak wanita sinting tersebut. Tokui Sinjie Hyuboklan telah berhenti bernyanyi, dia memandang sekelilingnya. Pertama-tama dia memandang Xiao Kui Yee, dia tersenyum dan Xiao Kui Yee juga dengan muka berseri-seri tersenyum lebar. Kemudian Tokui Sinjie telah menoleh kepada Suatocu, lalu dia menggumam, Hem, tua bangka tidak menarik. Sungguh memuakan melihat kau. Dan tahu-tahu Tokui Sinjie Hyuboklan memberikan potongan kayu yang digendong-gendongnya itu kepada Xiao Kui Yee. Kemudian dengan langkah lebar, dia menghampiri Suatocu, bola matanya terbuka lebar, memancarkan sinar yang sangat mengerikan sekali. Hati-hati Suhu, dia wanita sinting teriak Kotai, yang sangat menguatirkan gurunya. Giyoko A dan gurunya melihat wanita sinting tersebut juga jadi bergidik. Biarpun cantik tetapi di tubuh Tokui Sinjie Hyuboklan tersebut memancarkan hawa yang sangat menakutkan sekali, sehingga membuat orang merasa seram sekali, seperti terdapat sesuatu kekuatan yang aneh dan agak mistik. Sedangkan Suatocu tersenyum tenang saja, dia hanya merasa kasihan melihat keadaan wanita sinting itu. Mendengar peringatan muridnya, dia hanya mengangguk. Tidak demikian halnya dengan Tokui Sinjie Hyuboklan, karena tiba-tiba sekali dia menahan langkah kakinya, memutar tubuhnya, menoleh kepada Kotai. Bola matanya memain sejenak, lalu wajahnya yang bengis itu berubah menjadi lunak dan lembut sekali. Dia tersenyum manis, sambil menghampiri Kotai. Anak yang manis, engkau sekarang telah besar dan dewasa. Anak manis. Anak manis. Sekarang engkau telah menjadi pemuda yang gagah, anak manis, kemari dekat pada ibu. Mari nak. Sambil berkata begitu, Tokui Sinjie melangkah menghampiri ke arah Kotai. Sikapnya seperti juga wanita Sinting ini tengah berhadapan dengan putranya yang dianggapnya telah menjelang dewasa, pemuda tampan yang gagah. Mengkiri Kotai melihat sikap wanita Sinting itu, sedangkan kakinya tanpa dikehendaki jadi melangkah mundur dua tindak. Memang Kotai yang sekarang ini bukan Kotai yang dulu, yang akan menurut saja apa yang dikatakan Boklan. Dia sekarang telah memiliki kepandayan yang tinggi, menjadi murid suat tocu dan memperoleh gemblengan yang sangat baik sekali. Namun melihat sikap Sinting Boklan justru dia tetap saja menggidik angeri dan timbul perasaan seramnya, sehingga dia jadi mundur dua langkah ke belakang tanpa dikehendakinya. Mari. Kemarilah nak, dekatlah kepada ibu panggil Boklan sambil melambaikan tangannya. Pergi, jangan mendekati aku teriak Kotai dengan suara tergetar. Entah mengapa menghadapi wanita Sinting ini tergetar hati Kotai, sebab walaupun bagaimana ia telah mengetahui bahwa wanita ini Sinting dan juga telah membekukan mayat anaknya, yang selalu dibawa-bawanya. Dan Kotai pernah menggendong anak wanita Sinting ini dalam bentuk mayat yang telah dibekukan. Dengan demikian membuat Kotai selalu merasa ngeri dan seram jika melihat wanita Sinting tersebut. Waktu itu jarak antara Boklan dengan Kotai tidak terlalu jauh lagi. Suatocu sendiri membiarkan Boklan menghampiri muridnya. Dia justru hendak melihat apa yang ingin dilakukan oleh Boklan, sehingga dia hanya berdiri dengan tersenyum-senyum saja mengawasi dengan keadaan bersiap sedia. Jika memang muridnya membutuhkan pertolongannya, barulah dia akan turun tangan buat menolonginya. Boklan tiba-tiba tertawa bergelak, katanya, sangat girang hatiku melihat engkau telah menjadi besar dan gagah seperti sekarang ini, mari anak, mari ke dekat ibu, anakku. Ibu ingin memelukmu, ibu telah rindu sekali padamu. Dan wanita Sinting itu bukan hanya sekedar memanggil-manggil belaka, sebab tubuhnya tahu-tahu telah melesat, menubruk akan memeluk Kotai. Bukan main kaget dan ngerinya Kotai, ia sampai mengeluarkan seruan tertahan, keringat dingin telah keluar dari kening dan tubuhnya, dia berkelit menghindar dari tubrukan Boklan. Benar gerakan Boklan sangat cepat, namun Kotai lebih cepat lagi menghindar, sehingga Boklan tidak berhasil memeluknya. Eh, anakku, gesit sekali kau kata Boklan sambil tertawa. Sama sekali dia tidak marah atau kurang senang, malah tampaknya dia girang sekali, seperti tengah bermain-main dengan anaknya riang sekali. Kotai kewalahan juga, tiga kali Boklan mengulangi tembrukannya hendak merangkulnya. Gio Khoa yang melihat Kotai begitu panik selalu menghindar dari tubrukan Boklan tidak bisa menahan tertawanya. Dia geli sekali dan beranggapan itulah urusan yang lucu sekali, lenyap perasaan seramnya. Bahkan gadis ini, yang memang memiliki perasaan halus, segera merasa berkasihan kepada Boklan. Karena dia beranggapan Boklan tentu menjadi sinting karena mengalami sesuatu pada diri putranya, sehingga setiap kali melihat anak kecil atau pemuda yang baru meningkat dewasa, dianggap sebagai anaknya. Yoko Nio, guru Gio Khoa, menghela nafas berulang kali. Dia telah mengetahui siapa adanya Boklan, iblis sinting yang sangat berbahaya sekali, dengan kepandainya yang sangat tinggi. Sekarang dia muncul di sini, tampaknya Boklan memiliki hubungan baik sekali dengan Langkau. Karena dari itu, rupanya Yoko Nio memang akan menghadapi urusan yang tidak ringan, tampaknya Langkau memiliki banyak sekali orang pandai yang memiliki kepandainya yang sangat lihai. Di kala itu, Kotai tengah sibuk, dua kali mengelakan lagi tubrukan dari Boklan, dan pemuda ini yang telah jadi begitu jijik dan menggidik ngeri, berulang kali berseru. Suhu. Suhu, bagaimana ini? Suatocu tertawa melihat muridnya jadi panik seperti itu, dia bilang dengan suara nyaring dan tetap tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Mengapa engkau jadi bingung seperti itu? Apakah selama ini engkau kudidik buat menjadi seorang pemuda pengecut seperti itu? Ditegur seperti itu barulah Kotai tersadar, segera juga ia mentertawai dirinya yang bodoh sekali. Dia sekarang ini bukan Kotai yang dulu, yang harus takut kepada wanita sinting ini. Bukankah sekarang dia telah memiliki kepandainya yang tinggi digembleng oleh gurunya yang memang lihai itu, dia bisa saja menghadapi Boklan dengan baik. Dan segera juga Kotai berhenti melompat ke sana kemari menghindar dari tubrukan Boklan. Dia malah berdiri tegak dan menantikan Boklan menubruknya lagi. Dan Boklan memang telah menjejak kedua kakinya, tubuhnya melesat sangat cepat dan gesit sekali. Sambil tertawa-tawa dia terus mengoceh. Kemari anakku, kemari, mengapa engkau terus menghindar dari ibu? Ibu sudah sangat rindu sekali padamu. Kemarilah anakku, kemarilah, ibu hendak memelukmu. Tubuh Boklan gesit luar biasa telah tiba di dekat Kotai dengan sepasang tangan yang terulurkan hendak merangkul. Tampaknya dia girang sekali, karena kali ini dirasakannya bahwa rangkulannya akan berhasil. Sebab Kotai tidak bergerak dari tempatnya berada, sama sekali pemuda itu tidak berusaha menghindar dari maksud Boklan yang ingin memeluknya dengan mesra, penuh kasih sayang dari seorang ibu. Kotai telah mementang matanya, hatinya masih agak bergebar. Namun dia tidak berusaha menghindar, hanya saja begitu melihat sepasang tangan Boklan hampir tiba terulurkan padanya, dia menyempok dengan tangan kanannya. Kotai menyempok bukan sembelarangan menyempok, sebab tangannya itu telah disertai tenaga Sinkeng yang mengalir pada telapak tangannya. Begitu dia menyempok, seketika serangkum angin yang kuat sekali menerjang kepada Boklan, membuat Boklan kaget tidak terkira, karena tahu-tahu tubuhnya telah tersampok dengan hebat. Dia memang tidak menyangka sama sekali akan disampok seperti itu sehingga tubuhnya jadi terpental. Boklan benar-benar lihai walaupun dia disampok seperti itu tanpa menduga sebelumnya namun dia tidak sampai terbanting di tanah karena begitu tubuhnya terpental dan melambung ke tengah udara, segera juga dia berjumpalitan sehingga dia bisa hinggap di atas tanah dengan kedua kaki terlebih dulu. Dia memandang dengan sepasang metel, terpentang lebar-lebar. Anakku, engkau begitu tega hati menolak pelukan ibumu, dan telah membuat ibu terpental seperti ini. Oh, anakku, engkau tega terhadap ibumu. Tahukah engkau bahwa ibu telah merindukan engkau selama ini, telah disiksa oleh perasaan rindu itu, kemarilah anakku, marilah anakku. Dan sama sekali Boklan tidak marah disampok seperti itu, malah mukanya memperlihatkan dia sedih sekali. Dia menghampiri sambil mengulurkan kedua tangannya, bermaksud memeluk lagi pada Kotai. Kembali jiwa Kotai tergoncang dengan hati yang berdebaran terus-menerus, karena dia menggidik lagi, melihat wajah wanita sinting itu, yang memancarkan suatu kekuatan mistik yang menakutkan dan menjijikan. Terlebih lagi jika Kotai teringat bahwa wanita ini adalah seorang wanita sinting, membuat dia tambah menggidik dan jadi surut dengan langkahnya ke belakang dua tindak. Pergi, aku bukan anakmu, pergi. Jangan dekati aku. Akhirnya Kotai berseru seperti itu. Dia sebetulnya tidak tega juga jika harus mengerahkan tenaga dan kekuatan sinkangnya sepenuh-penuhnya, yang pasti akan bisa mencelakai wanita sinting itu. Yang membuat Kotai tidak tega melihat wajah Bolan yang begitu sedih, maka dia hanya mengusir saja. Namun Bolan justru jadi menangis, sambil perlahan-lahan menghampirinya. Anakku, oh, benar-benar engkau begitu tega mengusir ibumu. Oh, apakah engkau ingin menjadi seorang anak yang tidak berbakti, seorang anak durhaka terhadap orang tuamu? Mari, mari, ibu sudah rindu sekali, kemarinak. Berikanlah kesempatan pada ibu buat merangkul satu kali saja kepadamu, melepaskan rindu ibu. Ngiris hati Kotai, namun dia mana mau membiarkan dirinya dirangkul wanita sinting itu? Karenanya segera juga dia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke belakang sejauh tiga tombak lebih menjauhi boklan. Begitu kakinya menyentuh tanah, segera dia menjejak lagi, tubuhnya telah melesat lagi ke belakang, karena memang Kotai bermaksud hendak menjauhi boklan. Melihat Kotai melompat terus-menerus seperti itu, boklan jadi menangis menggerung-gerung, katanya, Anakku, oh 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 anakku, mengapa engkau begitu kejam sambil menangis seperti itu, dengan air matu yang mengucur deras sekali, tubuh boklan berkelebat buat menyusuli Kotai. Menyaksikan sikap wanita sinting itu, semua orang jadi ngiris hati, terlebih lagi Giyoko A dan Yoko Nyo yang tidak mengerti, mengapa wanita sinting seperti boklan justru memiliki ilmu silat dan sinkeng yang tinggi sekali? Di waktu itu, Yoko Nyo sendiri menggidip jika harus maju menghadapi wanita sinting itu. Terlebih lagi Giyoko A, gadis ini siang-siang sudah merasa ngeri, lenyap perasa lucunya, dan dia mengawasi dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar kepada Kotai yang tengah berusaha menjauhi diri dari boklan, di mana Giyoko A tergetar hatinya, karena khawatir sekali kalau-kalau sampai Kotai kena dirangkul oleh wanita sinting itu. Dalam keadaan menangis seperti itu tampaknya boklan jadi menakutkan sekali. Hati Kotai juga mengkeret, dia telah berseru dengan panik, Jika engkau tetap mendekati aku, jangan mempersalahkan aku jika aku menyerang dirimu. Sambil berkata begitu, dengan sikap mengancam, tampak Kotai telah mempersiapkan kekuatan tenaga sinkengnya pada kedua kepalan tangannya. Dia bersiap-siap menyerang boklan memaksa hendak meneluknya. Sedangkan Xiao Kui berulang kali memperdengarkan suara tertawanya. Dia bilang, baru dipeluk saja mengapa harus begitu panik. Sudah, biarkan Tok Kui Xin Jie memelukmu, bukankah enak dan sedap dipeluk seorang wanita cantik seperti dia? Bukan main mendongkolnya Kotai, jika dapat, dia sesungguhnya bermaksud hendak menampar mulut Xiao Kui Ye. Di waktu itu dilihatnya boklan telah mendatangi dekat sekali, dan tidak ada jalan lain buat Kotai selain menyerangnya. Dia kali ini telah menghantam dengan ilmu pukulan intiesnya, sehingga angin pukulannya itu dingin bukan main, seperti akan membekukan tubuh boklan. Boklan sendiri tidak menyangka dirinya akan diserang dengan pukulan yang aneh itu. Dia tadinya menyangka paling tidak pemuda itu akan memukulnya dengan kekuatan tenaga dalam dan membuat dia terpental. Karena rasa rindu terhadap anak, membuatnya jadi tidak mempedulikan jiwanya bisa terancam. Tetapi dia jadi kaget tak terkira waktu merasakan angin serangan itu dingin sekali, seperti juga menyambarnya es, dan membuat darah di sekujur tubuhnya seperti membeku. Di samping itu, sampokan angin serangan tangan Kotai kuat sekali, kuda-kuda kedua kakinya mulai tergoyahkan, dan dia akan terpelanting. Beruntung bahwa boklan memang memiliki latihan lewekang yang kuat sekali, sehingga dia bisa mengerahkan lewekangnya buat memperkokoh kuda-kuda kakinya, di mana ia telah berusaha berdiri tetap di tempatnya. Kembali dia jadi kaget. Sekujur tubuhnya diselubungi oleh lapisan salju yang tipis sekali, sampai rambutnya juga terbungkus oleh lapisan salju yang tipis. Dingin sekali. Ih boklan berseru tertahan, dan matanya telah memandang Kotai dengan tajam sekali, tampaknya dia seperti baru tersadar dari sintingnya, karena dia segera berkata, Oh pemuda yang tangguh, rupanya engkau bukan anakku, kau bukan anakku. Dan dia mengerahkan sinkangnya membuat tubuhnya panas. Lapisan salju yang tipis itu segera mencair, dan cepat sekali, tanpa menanti semua salju tipis di tubuhnya mencair, dia melesat dan menghantam dengan telapak tangan kanannya. Kotai menangkisnya. Duk, 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 duk. Empat kali tangan mereka saling mementur dengan keras sekali, dan tubuh Kotai jadi tergoncang keras. Beruntung Kotai telah menerima gemblengan yang sangat baik dari Swatocu, dia bisa menguasai tubuhnya dengan segera. Dan dia malah balas menghantam dengan tangan kirinya, memaksa boklan harus menangkisnya. Duk, duk dua kali terdengar suara benturan tangan mereka. Tubuh boklan tahu-tahu telah melesat ke tengah udara, dia juga telah mengayunkan tangan kanannya ke pundaknya, tahu-tahu dia telah mencekal pedangnya. Sinar kuning keemas-emasan menyambar bergulung-gulung kepada Kotai dengan cepat sekali. Kotai terkesiap, itulah hebat, karena ilmu pedang boklan tidak rendah. Sedangkan dia bertangan kosong. Namun dia tidak juri, dan kini juga memaklumi, gurunya berada di tempat tersebut, berarti dia tidak boleh memperlihatkan kelemahannya. Jika saja dia sampai rubuh di tangan boklan, jelas akan membuat dia malu, pun akan membuat gurunya tidak puas. Karena dari itu, segera juga tubuh Kotai berkelebat beberapa kali, tahu-tahu tangan kanannya telah menyambar dengan sebat sekali ke arah pinggangnya. Dia pun telah mencabut pedangnya. Dengan pedangnya dia mengadakan perlawanan. Terdengar suara benturan kedua pedang itu yang nyaring. Girang Suatocu melihat muridnya bertempur melawan boklan, sehingga dia semakin anteng menyaksikan jalannya pertempuran itu karena ingin sekali mengetahui sudah berapa tinggi kepandayan yang dimiliki muridnya tersebut, dan berapa banyak kemajuan yang telah dicapai muridnya. Malah Suatocu sambil tersenyum-senyum girang, telah duduk bersila di atas tumpukan es. Di kala itu boklan seperti sudah mengetahui bahwa Kotai bukan anaknya, walaupun dia masih mengoceh tidak keruan, tetapi dia sama sekali tidak memperlihatkan sikap ingin bersikap lembut kepada Kotai. Malah pedangnya itu menyambar-nyambar dengan cepat dan dasyat sekali, seperti juga boklan tengah merangsek dan menyerang seorang musuh besarnya. Pedangnya itu menimbulkan sinar bergulung-gulung mengurung Kotai, sehingga Kotai mati-matian mengerahkan seluruh kepandayan ilmu pedang yang dipelajarinya buat menghadapi setiap serangan lawannya yang sinting ini. Memang benar boklan tidak boleh dipandang remeh, karena ilmu pedangnya itu lebih liahai dibandingkan dengan ilmu pedang Xiao Kuye. Hebat setiap serangannya, tikaman maupun tabasannya, karena dia selalu mengincar bagian-bagian yang mematikan dan berbahaya di tubuh Kotai. Sedangkan Kotai sendiri memutar pedangnya itu bergulung-gulung rapat sekali melindungi tubuhnya. Begitu cepatnya dia memutar pedangnya tersebut, sehingga seperti juga setitik air sulit menembusi pertahanannya. Berulang kali pedang mereka saling bentur dan berulang kali pula terdengar seruan kaget dari boklan, karena sering juga Kotai membangi menangkis dan menikam dengan serangan yang tiba-tiba membuat boklan, biarpun bisa menghindarkan tikaman itu. Poh dia menjadi kaget. Boklan terus merangsek semakin hebat, wanita sinting ini semakin lama bertempur semakin kalap. Sedangkan Suat Tochu melihat, biarpun ilmu pedang yang dipergunakan Kotai tidak berada di bawah keampuhan ilmu pedang boklan, namun pengalaman yang masih kurang dari Kotai, membuat pemuda itu seringkali terdesak. Hem, biarlah aku memisahkan pikir Suat Tochu kemudian, karena dia berpikir jika membiarkan Kotai terus lebih lama menghadapi wanita sinting itu, kemungkinan suatu waktu nanti Kotai akan terluka di mata pedang lawannya. Segera juga, tanpa bangkit dari bersilanya, Suat Tochu telah menjejakan kakinya itu, dalam keadaan semedi tubuhnya melesat ke tengah udara diiringi dengan siulannya yang nyaring. Dan waktu tubuhnya melambung ke tengah udara dalam sikap bersemedi, kedua tangannya bergerak saling susul menyerang kepada boklan. Terima kasih telah menonton!